Intro Guys, 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 masih ngomongin kue jadul imut menggoda lidah nih. Ayo, kalau kue yang satu ini, tau gak? Yap, Mochi. Mochi kan biasanya terkenal dari Sukabumi Orbanung ya guys. Daerah-daerah Jawa Barat gitulah. Tapi, Mochi yang satu ini berasal dari kota Serami Mekah, Aceh. Tampilannya pun tetap cantik dan menggoda. Kalau di negara asalnya di Jepang sana, kue Mochi dibuat dari beras ketan kukus yang ditumbuk sampai halus dan lengket ya guys. Tapi sekarang, karena udah ada tepung ketan, ya tinggal dicampur sama margarin, gula, vanili, plus air. Mari kita aduk bahan-bahannya. Campur semua bahan-bahan tadi, termasuk margarinnya. Ini nih, yang PR banget, bikin margarinnya larut sempurna, menyatu dalam adonan. Secara ya kan, margarin mengandung lemak nabati yang lumayan lama menyatu sama air. Sama ke hati kamu, jangan-jangan terbuat dari margarin. Kok gak nyatu-nyatu sama hati aku? Lanjut ya guys, aduk terus. Ciri kalau udah tercampur rata, kayak gini nih guys. Adonan Mochi jadi mengental dan lengket. Karena air sudah diserap sama bahan tepungnya. Baru deh, dikukus selama kurang lebih satu jam. Perjuangan gak berhenti sampai disini aja, Ferguso. Selama pengukusan, adonan Mochi harus sekali diaduk. Kebayang dong ya, makin lama makin kenyal di itu adonan. Harus makin kuat juga ngaduknya. Dan makin panas. Tuh, setelah satu jam, adonan kue Mochi siap dibentuk dan diberi isian. Lihat nih guys teksturnya. Kenyal dan melar. Kandungan gluten yang tinggi pada tepung ketan nih. Yang membuat tekstur Mochi jadi kenyal. Dan ini dia, yang bikin si kuat Mochinya cantik. Beragam isian dan buah segar. Bukan cuma Mochinya yang cantik. Pembuatnya juga cantik nih. Si calon dokter yang hobi makan Mochi tuh katanya. Biar adonan gak lengket dan gampang dibentuk, harus dilapisi sama tepung maizena nih guys. Kasih yang banyak juga gak apa-apa kok. Gak bakal berubah rasa juga. Sesuaikan banyaknya isian sama adonan Mochi yang dipakai ya. Biar isiannya gak meluber. Selain varian isi pasta apukat dan cokoberi, ada juga isian keju, oreo, kacang, dan coklat. Harganya terjangkau banget guys. Dengan 15 ribu rupiah, sekotak Mochi cantik bisa kalian bawa pulang buat diri sendiri, ataupun buat oleh-oleh. Rasa yang enak dan tampilannya menarik, membuat Mochi cantik udah tersebar ke hampir seluruh kota di Aceh nih guys. Bahkan sampai ke negeri jiran Malaysia sana. Gak heran tuh, kalau omsetnya mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Wih, legit banget ya. Selagi terasa Mochinya.